Intro Toko perlengkapan alat sekolah yang berada di Jalan Ahmad Yani, keluaran api-api kecematan Bontong Utara ini sepi pembeli, dampak dari pandemi COVID-19. Mini, salah seorang karyawan di Toko Al Hidayah ini mengaku, dampak pandemi membuat omset penjualan perlengkapan sekolah menurun drastis. Hal ini juga diakibatkan dari belum adanya kepastian kapan belajar di sekolah kembali diberlakukan. Mini memaparkan jika dalam keadaan normal penjualan bisa mengalami kelonjakan, apalagi jika menjelang momen tahun ajaran baru. Sekarang di masa pandemi, terlebih selama sekolah masih menerapkan pembelajaran jarak jauh atau belajar online di rumah, tak hanya buku paket dan buku tulis, semua jenis perlengkapan sekolah pun mengalami penurunan penjualan. Dulunya, dalam sebulan pihaknya bisa menjual beberapa pak hingga per box buku tulis. Kini dalam sehari hanya bisa menjual satu hingga dua buku saja. Yang beli cuma enggak kayak seramai tahun kemarin, ya paling ya sedikit. Karena kan belajar dari rumah, paling buku satu, satu pak, kayak alat tulisnya enggak macam, enggak banyak. Itu dalam sehari, bu? Sehari ada beli, ada yang enggak. Dalam sehari berapa, bu, biasanya, yang beli itu? Berapa orang atau berapa buku? Kalau buku tuh selama ke-korona ini enggak jarang yang berpapak, banyak yang bijian aja. Banyak yang satuan aja, bu ya? Iya, karena katanya belajar di rumah kok cukup satu buku. Di tambahkan mini, selain perlengkapan alat tulis sekolah, seragam sekolah juga mengalami penurunan penjualan. Meski demikian, pihaknya tetap memajang beberapa seragam sekolah. Dan meski semua perlengkapan sekolah mengalami penurunan penjualan, pihaknya tidak ingin menaikkan atau menurunkan harga barang. Olehnya saat ini, pihaknya berharap penerapan pembelajaran tatap muka yang dicanangkan pemerintah pada 2021 mendatang bisa segera dilaksanakan. Agar bisnis penjualan alat sekolahnya juga bisa ramai kembali. Seragam sama aja, karena enggak sekolah, satu di rumah aja. Jadinya enggak ada yang pakai seragam katanya. Mari kakak satu, cukup itu, sehari itu ada keluar seragam satu. Sebagai informasi, pemerintah kota Bontam melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tengah mematangkan persiapan penerapan pembelajaran tatap muka yang dicanangkan pada 2021 mendatang. Adapun keputusan pembelajaran tatap muka tersebut mengacu pada surat keputusan bersama atau SKB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Demikian Aris Muartakan.